Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah Serinsi yang merilis hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah di tahun 2017, di mana pertumbuhan ekonomi naik sebesar 7,14 persen, meski belum sebanding dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 lalu yang mencapai 9,98 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2017 naik sebesar 7,14 persen, meski kenaikannya cenderung lambat dibandingkan 2016 yang naik sebesar 9,98 persen, hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Faizal Anwar. Menurut Faizal Anwar, pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan produk domestik regional bruto. Atas dasar harga berlaku sebesar Rp134,24 triliun dan atas harga konstan tahun 2010 yang mencapai Rp97,55 triliun. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai dari sektor pertambangan yang mencapai 15,18 persen. Usaha industri pengolahan serta pengadaan listrik dan gas masing-masing tumbuh 11,28 persen dan 9,17 persen. Struktur perekonomian sendiri masih didominasi oleh empat sektor ekonomi utama, yaitu pertanian, perikanan, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan. Dari Palu Prisilya Nilwan, Palu TV melaporkan. Gelombang Laut Tinggi BMKG ingatkan nelayan waspada saat melaut. Informasi selengkapnya, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Sultan Update. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.